Surah pernah enggak Anda coba ngomong sama orang yang tidak berbahasa Indonesia? Kalau Anda orang Indonesia, lalu Anda mengomong sama orang yang tidak berbahasa Indonesia, pernah surah coba? Anda mengomong sama orang tersebut, tiba-tiba suara-suara naik jadi keras, lalu Anda mulai gerak-gerak pakai bahasa tubuh karena orangnya enggak ngerti apa yang Anda bicarakan. Betul surah ya? Karena kita mencoba menjelaskan yang berkomunikasi, sukar untuk berkomunikasi dengan orang yang enggak ngerti bahasa kita. Nah menariknya Bapak-Ibu surah sekalian, di kelompok sel di Jakarta, di salah satu kelompok sel yang sedang kita bangun, saya ikut kelompok sel di sana dan kebetulan duduknya itu bukan di kursi surah, duduknya itu duduk bersilah, di lantai bersilah, lalu hari itu saya main gitar surah. Waktu saya lagi main gitar, saya bersilah gini setelah main gitar, amin, lalu kita mau sharing, kaki saya itu kerasa kayak kesemutan gitu surah, kayak geringgingan. Nah tapi dengan bahasa polos saya, saya lupa kalau teman saya yang di sebelah saya ini orang Jakarta, saya bilang gini, sorry ya permisi ya, kaki saya harus saya luruskan, karena kaki saya geringgingan. Tiba-tiba surah, seluruh ruangan itu ketawa begitu keras. Mereka misalnya ketawa terbabah, lalu mereka ngomong, Philip ini enggak ngerti ini apa artinya geringgingan gitu surah. Ternyata kalau di Jakarta, kalau orang kakinya lagi geringgingan itu nyebutnya bukan geringgingan, nyebutnya apa surah? Kesemutan. Nah sedangkan kalau orang Jawa anda dikasih tahu gini, kaki saya kesemutan, orang tanya ini, mana semutnya? Betul surah, seringkali itu yang kita lakukan. So ketika kita enggak tahu bahasanya, sukar bagi kita untuk bisa berkomunikasi. Kalau anda enggak tahu bahasa lawan bicara saudara, anda enggak bisa berkomunikasi dengan dia dengan baik. Contoh lagi Bapak Ibu surah sekalian ya, waktu saya pertama kali pergi ke Kanada, Pastor Elia sudah di sana, dia enggak pernah cerita, kalau ternyata di sana itu Inggris kita orang Jawa yang enggak pernah di sana itu susah dimengerti sama orang. Dia enggak pernah cerita, saya pikir gini, wah kalau kakak saya tovelnya jelek, Inggris pelepotan, udah berangkat sampai sana lagi, enggak ada komplain, enggak ada masalah. Berarti saya pun yang tovel jelek, les enggak benar, tetap akan bisa sampai sana dan survive gitu surah, pemikirannya gitu. Lalu Pastor Elia dia berangkat sebulan sebelum saya, tapi dia juga enggak cerita gitu loh. Kalau di sana itu dia ngalamin masalah kesukaran komunikasi sama orang. Sampailah saya di sana, dicemput sama orang salah satu youth pastor saya yang kebetulan dia Canadian asli. Dia enggak tahu bahasa Indonesia, dia enggak tahu bahasa Mandarin, dia enggak tahu bahasa Jawa, dia enggak tahu bahasa apapun dia enggak ngerti kecuali Inggris. Waktu saya sampai, saya ngomong gini, how are you gitu surah, kan kaku gitu orang Indonesia ya. Dia itu bingung, tanya kamu ini ngomong apa gitu loh. Saya ngomong gini, come on men saya di Surabaya gayanya how are you, how are you aja orang udah ngerti gitu. Tapi ini orang enggak ngerti-ngerti how are you saya. Saya sampai frustrasi, saya pikir waduh saya ngomong dia enggak ngerti. Dia ngomong sama saya, dia coba ngomong saya berusaha mendengar ini nih. Orang ini Inggrisnya kok susah banget gitu. Ternyata saya juga ngerti, selama tiga jam perjalanan dari Toronto airport sampai ke kota di Chatham Surah, saya putus asa akhirnya segini, tidur aja lah di mobil tiga jam. Saya tidur tiga jam, selama perjalanan enggak berani ngomong surah. Ngomong minder, dia ngomong saya juga enggak ngerti. Karena apa surah, kalau kita enggak ngerti bahasanya, sukar buat kita untuk berkomunikasi. Nah, oleh sebab itu hari ini saya kepengen menunjukkan dan mengajak kepada kita melihat bahwa love has languages. Kasih itu punya bahasa yang perlu kita mengerti bersama-sama. Nah, saya kepengen mengajak kita membaca dari Ephesus fasal 5, ayat yang ke-25. Ephesus fasal yang ke-5, ayat yang ke-25. Ephesus 5 ayat 25, Anda bisa ikuti pembacaan dari layar di depan ini. Saya kepengen melihat dan mengajak Anda merenungkan potongan kata ini yang punya arti dan makna bahwa Tuhan pun menunjukkan sama kita love has languages. Bahasa kasih itu ada. Christ, ayat ini bilang, also love the church and gave himself for it. Christus mengasih jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dua kata yang sangat simple, sederhana. Mari kita ucapkan bersama-sama surah dua, tiga. Christus telah mengasih jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Surah karena Yesus cinta, maka dia bilang, Christ love the church. Karena dia cinta, maka dia ambil tindakan. Nah tindakannya adalah bukti kepada manusia bahwa dia mengasih manusia. Nah menariknya surah sebelum manusia sadar bahwa manusia ini suka cari bukti. Betul ya, apa buktinya? Mana buktinya? Tunjukkan buktinya. Selalu cari bukti. Sebelum manusia sadar bahwa kita ini selalu cari bukti. Yesus sudah terlebih dulu dia mengasihi, lalu dia menyerahkan dirinya bagi kita. Di momen dia menyerahkan dirinya, dia sedang bicara bahasa manusia. Karena Tuhan tahu manusia itu selalu bahasanya kepingin pembuktian. Oleh sebab itu dia membuktikan bahwa ada seorang Tuhan yang berani mati untuk menyelamatkan semua manusia. Dia serahkan dirinya, dia serahkan nyawanya, dia serahkan seluruh kehidupannya karena dia cinta kita. Sudua kata-kata ini, Christ love the church and ini surah, he gave himself for it. Christus mengasihi gereja, mengasihi jemaat, dan dia memberikan dirinya. Itu bicara tentang Tuhan menyadari dan memahami bahasa manusia sampai dia pun connecting dengan kita, dengan bahasa kita. Karena dia cinta kepada kita. Oleh sebab itu kalau kita belajar dan kita bilang saya kepingin, saya kepingin jadi berkat buat keluarga saya. Kepada saudara, kepada ipar, kepada menantu, mertua, kepada orang tua, kepada kawan di tempat kerja, atau kepada pasangan saya sendiri. Kalau anda rindu mau belajar untuk jadi orang yang bisa berdampak buat mereka, mengasihi mereka, maka kita perlu belajar bahasa kasih. Karena dengan belajar bahasa kasih kita meminimalkan konflik dalam keluarga kita. Kita meminimalkan konflik dalam pernikahan kita. Kita meminimalkan konflik dalam hubungan dengan orang lain. Kita meminimalkan konflik dalam ini surah, hubungan dengan saudara, dengan menantu, dengan mertua, dengan ipar. Semua akan terminimaliskan ketika kita belajar yang namanya ini surah, bahasa kasih. Nah oleh sebab itu bapak-bapak, belajar bahasa kasih itu lebih dari segedar feeling. Belajar bahasa kasih itu lebih dari segedar like or dislike. Oh, I like this auntie or I dislike this person dan lain sebagainya. Oh, I like my menantu sayang ini, I dislike menantu sayang itu. Bahasa kasih lebih dari like or dislike. Bahkan bagi yang berpasangan atau yang sudah menikah sekalipun, bahasa kasih itu lebih dari segedar romantisme atau physical intimacy yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu bahasa kasih itu sesuatu yang sangat powerful untuk meminimalkan konflik ketegangan dalam setiap hubungan yang ada di sekitar kita. Nah saya ingin mengajak surah melihat yang pertama, apa yang terjadi ketika orang gak tahu bahasa kasih? Apa yang terjadi ketika orang tidak tahu bahasa kasih? Surah yang terjadi adalah gini, kebanyakan miskomunikasi, kebanyakan salah paham antar saudara, antar orang tua, dengan menantu, dengan mertua, dengan kawan, dan lain sebagainya. Kebanyakan miskomunikasi dan salah paham karena orang tidak memahami bahasa kasih. Contoh Bapak Ibu Saran dalam keluarga, saya melihat ada dua kawan saya, mereka keluarga yang baik-baik, dan saya menyadari dan saya melihat selama ini orang tuanya juga sangat mampu untuk membuat hidup mereka jadi baik. Tapi menariknya orang tuanya gak paham dengan bahasa kasih kedua kawan saya ini, kagak beradik ini. Sehingga mereka pikir, oh I don't think mereka butuh kok waktu dan ngobrol dengan orang tuanya. Orang tuanya sediakan apa surah? Good toys, mainan yang baik. Orang tuanya sediakan good food, bukan hanya good but expensive food. Dikasih fasilitas yang baik, tapi surah mau tahu end upnya gimana? Anak yang pertama, dia end up hamil di luar perikaan. Lalu yang kedua, anak yang kedua, dia ketahuan habis nipu-nipu terus temannya. Sampai orang berpikir gini, kalau orang tuanya udah nyediain mainan yang begitu baik, makanan yang begitu baik, fasilitas kendaraan yang begitu baik, kenapa kalau dua anak ini end upnya jadi kayak gini? Ternyata surah bahasa kasih anak itu bukan hanya good toys and good food. Khususnya buat dua persaudara ini, they need time dari orang tuanya, dan mereka butuh apa? Conversation ngobrol dengan orang tuanya. Dan orang tuanya gak tahu ternyata, oh anak saya punya bahasa kasih. Dan tanpa bahasa kasih, itu yang seringkali menyebabkan kesalahpahaman miskomunikasi. Ketika itu terjadi sama dua persaudara ini, sudah tahu orang tuanya ngomong apa? Malu-maluin orang tua. Kalian gak tahu diri dan lain sebagainya. Padahal yang mereka butuhkan, it's not the toys. It's not the expensive food only. Tapi bahasa kasih yang mereka butuhkan sebenarnya adalah waktu dan ngobrol dengan orang tuanya. Tapi mereka gak pernah dapat itu. Nah sepasang suami istri nih surah, sepasang suami istri, selama sekali, 30 tahunan menikah. Surah mau tahu, bisa ngomong gini, kalau gak karena Tuhan, sudah tinggal, sudah saya tinggal kok istri saya. Kalau gak hanya karena Tuhan, udah gak perlu nih pernikahan. Tuh, saya bingung, kok bisa? Ternyata gini surah, very simple. Yang istri dia bilang gini, dia itu ya, suami saya itu kalau pulang gak pernah loh bantu. Pulang habis sibuk ngapa-ngapain sendiri, baca sendiri, liat TV sendiri, pegang HP terus gitu. Nah menariknya gini surah, suaminya bilang gini, istri saya ini ngomel terus, tiap hari itu ngomel terus. Padahal saya itu udah bilang loh sama dia, saya itu cinta dia tiap hari, sayang sama dia, peduli sama dia. Bahkan saya itu loh bilang, aku itu loh gak bisa hidup tanpa kamu gitu. Tapi tetap ini orang ini ngomel terus, gak pernah berhenti ngomel tiap hari. Jadi dua-dua saling menyalahkan, menariknya surah, menariknya istrinya bilang gini, saya itu dari dulu ngurus ya anak-anak. Saya mastikan rumah ini enak, nyaman, ada pembantu pun saya kadang ikut loh belain masak. Bahkan kalau perlu anak-anak yang bawa ke sekolah itu, saya terus tiap hari dia bilang. Tapi dia ini kalau dimintai tolong sedikit aja, ngamuk sama ngomelnya itu banyak banget. Sedangkan suaminya ngomong gini, suaminya ngomong gini, lah dia ini gimana, saya itu tiap hari loh ngomong, saya sayang, saya cinta. Dia itu gak pernah ngomong cinta sama saya itu, gak pernah ngomong sayang sama saya. Setelah akhirnya, cerita ini sebenarnya, dimana titik temunya. Miskomunikasi dan salah paham, karena orang gak memahami bahasa kasih pasangan mereka. Buat yang perempuan, buat si istri, bahasa kasihnya dia itu adalah bantuan, tindakan. Jadi ketika dia bilang, I wanna express bahwa aku cinta suamiku, dia beresin semua punya suaminya, dia beresin rumah, dia pastikan semuanya berjalan dengan baik. Sedangkan istrinya berharap bahasa suaminya itu harus sama kayak dia. Dan ketika dia gak dapat, dia gak berhak, dia gak dapat, suaminya gak memahami bahasa kasihnya dia. Dia merasa, udah gak ada cinta kok ini sebenarnya, dia itu gak cinta sama saya. Sedangkan suaminya, bahasa kasihnya itu adalah gini suara, dia suka kata-kata yang apresiatif. Kata-kata pujian. Tapi buat istrinya, bahasa kasih itu gak kata-kata, saya lakuin lewat tindakan padahal suaminya butuh kata-kata. Sehingga suaminya merasa, istri saya ini bawa ngomel tok tiap hari, gak pernah bersyukur nih orang kayak gini. Padahal itu bukan karena dua-dua saling benci loh. Dua-dua saling sayang, dua-dua saling cinta. Hanya masalahnya apa? They miscommunicate bahasa kasih mereka. Hanya karena mereka salah mengkomunikasikan bahasa kasih mereka. Nah oleh sob itu bapak ibu surah sekalian, let's not endure relationship. Dengan saudara, dengan orang tua, dengan pasangan kita. Dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. But we should enjoy relationship. Kita harusnya bisa menikmati setiap hubungan yang ada. Nah oleh sob itu bahasa kasih dalam membangun hubungan, itu adalah sesuatu hal yang penting. Karena kalau kita abaikan surah, anak bisa mulai memberontak, orang memilih menikah sembarangan, pernikahan jadi berantakan, orang dewasa melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Karena apa surah? Love is at the center of human emotion. Kasih itu ada di center dan di pusatnya emosi manusia. Dan itu bisa terjawab lewat apa surah? Ketika kita mempelajari yang namanya bahasa kasih. Nah yang kedua bapak ibu surah sekalian. Yang kedua, apa itu bahasa kasih? Gary Chapman dia menjelaskan kepada kita tentang lima bahasa kasih. Nah bahasa kasih itu ada yang dari kelima bahasa kasih ini, ada yang akan jadi yang paling utama, akan ada yang jadi secondary buat kita. Nah bahasa kasih yang utama, dari lima bahasa kasih yang akan kita bahas, bahasa kasih yang utama adalah ini. Cara alami kita dalam menerima dan menunjukkan kasih itulah bahasa utama kasih kita. Contoh surah ya, kalau misalnya ada orang gini bahasa kasihnya itu suka kasih hadiah, betul ya? Dikit-dikit dia kasih hadiah. Dikit-dikit walaupun sederhana, gak harus mahal ya. Nanti kasihin ballpoint, kasihin alat dapur, atau bawain apa sedikit-sedikit. Karena secara alami, cara dia menerima dan menyampaikan kasih itu dengan hadiah. Receiving gifts. Nah orang yang seperti itu, dia juga akan sangat senang ketika dia menerima sesuatu dari saudara. Contoh lagi ada orang yang dia bahasa kasihnya itu suka meluangkan waktu buat orang lain. Tanya, mau ditemenin gak? Mau dibarengin gak? Saya antar ya. Dan lain sebagainya. Orang seperti itu yang suka meluangkan waktu, quality time, ketika ada orang lain yang kasih quality time buat dia, bahasa kasihnya terjawab. Ada orang lain yang sukanya gitu, kalau seorang tahu ya, misalnya anda pergi gitu, udah sampai di batu, udah sampai di vila. Lalu ada orang yang gini, anggota keluarga kita yang gini. Wah, semua rumah disemprotin pakai bygone dulu, dipersihkan dulu, kamar-kamar spraynya dikebasin dulu. Wah, kalau perlu sarung bantal diganti semua supaya bersih. Lalu dia nyiapin makanan, dia nyiapin itu karena apa? Bahasa kasihnya suka bantuan, act of service. Nah ketika orang seperti itu, dia dikasih dengan bahasa kasihnya, dia dijawab dengan bahasa kasihnya, otomatis dia akan merasa, wow thank you loh, ini menantu saya, ini cinta banget loh saya emang mertuanya loh. Karena apa? Menantunya pinter, dia tahu bahasa kasih mertuanya. So, bahasa kasih itu sesuatu yang powerful. Nah sehingga yang pertama, apa bahasa kasihnya suruh? Bahasa kasih yang pertama adalah ini, kata apresiasi atau kata pujian. Nah kita perlu nih nguji diri kita, ngecek diri kita ya. Apakah anda itu wanita atau pria yang ini bahasa kasih saudara? Betul ya? Suka kata-kata motivasi, suka ngasih motivasi buat orang lain. Lalu anda berkomunikasi dengan kata-kata yang apresiatif, kata-kata pujian. Wah, seolah kalau orang dengan bahasa kasih ini, yang dia butuhkan bukan hadiah saja loh. Yang dia butuhkan bukan hanya bantuan saja, tapi yang dia butuhkan dalam kehidupannya itu adalah kata-kata yang menyemangati. Ada saudara-saudara kita, atau mungkin ipar saudara, atau orang tua kita bahkan. Mereka itu tipe orang yang ini suruh, selalu suka mendengar kata-kata yang menyemangati. Kata-kata yang memotivasi, kata-kata apresiatif. Apalagi kalau thank you, maaf, begitu dengar gitu, ipar saya ini buah polo. Karena apa? Bahasa kasihnya terjawab. Bahkan kalau anda sudah menikah, bapak ibu saudara sekalian. Kalau suaminya pulang kerja, lalu bahasa kasihnya itu kata-kata. Anda bisa ngomong, suamiku itu ya, walaupun enggak kerja seharian, tetap ganteng, tetap kayak orang sukses loh modelnya. Wah, saudara, enggak, betul enggak? Pulang akhirnya, dia kayak makin semangat. Karena apa? Bahasa kasihnya kata-kata. Kalau istri saudara, apalagi yang sudah menikah, udah capek-capek, udah ngurusin anak, udah mungkin masak gitu buat saudara. Lalu anda bilang gini, wih ini rawon ini beda ini ya kali ini ya. Biasanya ada yang sangat enak, tapi ini super duper enak. Waduh, besoknya anda dimasakin dua porsi saudara. Karena bahasanya adalah kata-kata yang apresiatif. Nah buat orang yang bahasa kasihnya kata-kata apresiatif, otomatis kalau anda kasar ngomongnya, menjelekkan, menjatuhkan self-esteem, itu paling membekas justru. Karena bahasa kasihnya itu kata-kata. Begitu dengar kata-kata yang jelek dari pasangannya, padahal enggak dipukul loh. Orang lain ngomongin, itu temen saya udah dipukul masih sayang. Ini baru saya bilangin, masakanmu enggak enak, langsung marahnya dua bulan. Enggak selesai, selesai. Loh saudara, karena apa? Bahasa kasihnya kata-kata apresiatif dan kata-kata pujian. Nah Yesus pun itu sadar betul kebutuhan manusia kan bahasa kasih ini. Sampai waktu dia lihat muridnya yang namanya Petrus, dia bilang ini, Simon, nama musaikati Petrus. Dari orang labil, kamu saya rubah jadi rok, batu karang. Sejak itu hidupnya ngalamin perubahan. Karena Yesus tahu bahasa kasihnya murid-muridnya. Yang kedua Bapak Ibu surah sekalian. Bahasa kasih yang kedua adalah waktu, quality time. Orang yang punya bahasa kasih waktu, itu sangat menghargai ketika orang menyediakan waktu buat dia. Ditemenin, dibarengin, diajak olahraga bersama, diajak makan bersama, diajak kerja bersama, belanja bersama dan lain sebagainya. Mungkin buat orang tipe seperti ini, hadiah gak selalu menyenangkan. Tapi ketika disediakan waktu, wah saudara, itu merupakan kebahagiaan yang terbaik buat dia. Nah oleh sebab itu, kalau anda lihat anak kita atau orang tua kita, yang mereka butuhkan itu adalah waktu kita. Otomatis bahasa kasih yang kita beri, bukan hanya jangan kirimin makanan. Nah, tapi we have to spend time, kita harus kasih waktu buat anak atau orang tua kita. Supaya mereka merasa, oh yes, hidup saya ini disayangi ya, dicintai. Nah, kalau Bapak Ibu surah sekalian, anda bahasa kasih saudara, itu adalah waktu, quality time. Nah, otomatis Bapak Ibu surah sekalian, kalau sampai anda gak meluangkan waktu, orangnya akan mulai gini, kebingungan. Orangnya mulai akan cari, akan mulai panggil. Ya biasanya kalau ada suami, ada istri yang mulai ngomel tuh. Kok gak pernah di rumah, kalau gak pernah gini, kok gak pernah gini, kok gak pernah gini, kok gak pernah gini, gini. Nah, itu alarmnya surah. Anda harus tahu bahwa, oh ternyata pasangan saya ini bahasa kasihnya adalah waktu. Nah, surah mau tahu gak Tuhan, Yesus sendiri menyadari murid-muridnya itu ada yang bahasa kasihnya waktu. Sampai waktu Yesus kalau dia melayani, setelah dia melayani banyak orang, dia sengaja ambil waktu itu ini surah. Menyendiri dengan murid-muridnya. Karena dia menyadari murid-muridnya ini gak semuanya bahasa kasihnya itu verbal. Kata apresiatif atau kata pujian. Tapi ada murid-murid yang ini surah, sangat senang ketika Yesus bisa meluangkan waktu dengan mereka. That's why Yesus bilang gini, Ephesius 5, E25 menurut saya powerful karena apa surah? Christ loved the church and he gave himself. Bukan hanya mati, tapi dia mempelajari setiap orang itu bahasa kasihnya apa. Yang ketiga Bapak Ibu surah sekali. Bahasa kasih yang ketiga adalah hadiah. Nah, hadiah ini gak selalu yang identik dengan yang mahal, of course ya surah, gak harus yang selalu mahal. Tapi hal kecil aja loh Bapak Ibu surah sekali. Kalau anda perhatikan, orang ini bisa merasa sangat disayang. Contoh ya, misalnya anda itu orang yang bahasa kasihnya receiving gifts, suka terima hadiah. Semua orang suka loh terima hadiah, tapi gak buat semua orang terima hadiah itu sesuatu yang wow banget gitu. Tapi kalau bahasa kasih surah itu terima hadiah, terima barang atau receiving gifts. Contoh aja, orang ya misalnya gini, dari luar negeri. Tak bahkan oleh-oleh ya. Padahal cuman dibayain gantungan kunci atau bros kucil gitu. Thank you loh, baik bener orang ini dia itu pergi ngisah nginget-nginget kita gitu. Ya kan? Apalagi kalau anda suami yang bahasa kasih surah itu receiving gifts. Gak dibeliin aneh-aneh loh padahal surah. Gak dibeliin sepatu, gak dibeliin sabu, gak. Dibeliin apa surah mau tau? Dibeliin obeng. Buat memperbaiki kulkas, buat memperbaiki microwave. Oh sudah happy. Walaupun ibu-ibu gitu ya. Sotel sudah berapa? Belum, belum tiga. Loh belum tiga. Terus anda pergi gitu ya. Sotel biasa, kayu biasa. Anda bawain gini. Oh langsung gini. Suamiku itu ya, oh mikirno banget gitu. Apalagi kalau mertuanya surah yang suka receiving gifts. Oh anda bawain bukan sotel surah. Bawain ember aja. Buat apa? Ya siapa tau buat cuci-cuci, buat apa gitu. Wah langsung gini. Gila, menantu satu ini perhatiannya bukan main. Dia ini yang paling baik dari antara yang terbaik. Bisa ngomong gitu loh surah. Karena apa surah? Karena bahasa kasihnya receiving gifts. Terima hadiah. Nah menariknya Bapak Ibu surah sekali. Ini juga ngajarin kita untuk apa sih? Untuk kita gak pelit sebenarnya. Bahkan sampai kita bisa memberkati orang lain dan membuat mereka happy. Tapi, kita sendiri yang akan diberkati. Karena apa surah? Semakin kita membuat lingkungan sekitar kita itu positif dan energetik. Maka hidup kita sendiri pun akan jadi positif dan energetik. Yang setuju katakan yes. Itu sangat pengaruh sekali orang saya. Bahasa kasih itu sesuatu yang harus kita pelajari. Baik kepada saudara kita, ipar kita, orang tua kita, anak kita, pasangan kita. Nah Yesus sendiri dia juga menemukan bahwa seringkali from time to time, dia juga loh memberi. Baik kepada muridnya, baik kepada orang miskin. Karena dia tahu bahwa bahasa kasih mereka itu adalah receiving gifts. Nah yang berikutnya, yang keempat Bapak Ibu surah sekali. Yang keempat. Bahasa kasih yang keempat adalah ini. Bantuan. Acts of service. Nah Bapak Ibu surah, orang yang bahasa kasihnya adalah bantuan. Kalau misalnya surah ya, lagi masak gitu. Terus anda padahal gak bisa masak, cuman pura-pura gini. Ih bisa tak ambilin apa ya, bisa tak bantu apa ya. Orangnya sudah seneng. Karena kita menunjukkan bantuan. Daripada orangnya masak, kalau bahasa kasihnya itu bantuan. Lalu anda cuman puji-puji gitu. Itu gak feeling. Buat orang tersebut. Tapi ketika kita bisa tahu, oh ternyata bahasa kasihnya saudara saya ini misalnya. Dia dijemput. Tak jemputin kalau gak ada yang jemput. Di airport. Dibantu kayak gitu. Wah dia merasa, hey man this is my very good brother misalnya gitu. Atau yang lain, dengan ipar saudara. Kalau bahasa kasihnya dia bantuan. Misalnya dia lagi pindah-pindah rumah atau pindah-pindah barang. Lalu kita nawar, hey can I help you? Bisa gak dibantu? Mau gak dibantu? Wah dia bilang, waduh gak usah, gak usah. Padahal hatinya udah impressed. Karena wow ternyata ipar saya ini juga orang yang baik hati. Yang bisa meluangkan waktu dan lain sebagainya. Nah alas itu ada banyak orang yang juga tipe bahasa kasihnya itu bermodel bantuan. Nah buat tipe seperti ini. One of the key, kalau anda pasang saudara itu suka dibantu, bahasa kasihnya bantuan. Suami atau istri atau orang tua atau anak saudara bahasa kasihnya bantuan. One of the key untuk tanya sama mereka adalah ini, kata-kata ini. What can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? Karena kata-kata itu akan menjadi kunci bagaimana kita membuat hubungan kita satu dengan yang lain. Jadi lebih baik dan lebih positif lagi. Nah Tuhan Yesus Bapak Ibu surah sekalian, Tuhan Yesus itu juga selalu menunjukkan ini. Bahkan dia rela melayani, membasuh kaki murid-muridnya. Kalau saya pikir dari 12 murid, setiap kali ada acara basuh kaki di tempat-tempat di retret-retret, di gereja-gereja. Saya ngeliat ada orang yang nangis, ada yang gak nangis. Betul surah ya? Tapi murid Yesus, 12 murid, saya juga berpikir gini. Waktu kaki muridnya dibasu, gak semuanya nangis. Tapi akan ada beberapa murid-murid yang wow ketika Yesus melakukan itu. Buat beberapa murid, man so tajik dia nangis. Karena apa? Itu bahasa kasihnya dia. Buat yang lain ketika Yesus membasuh kaki murid-murid, itu pelajaran terpenting buat hidup mereka. Tapi buat yang lain itu pengalaman bagaimana seorang Tuhan itu melayani hidupnya begitu luar biasa. So Yesus tahu bahasa kasih murid-muridnya. Yang kelima, Bapak Ibu surah sekalian, bahasa kasih yang kelima adalah ini, sentuhan fisik. Sentuhan fisik. Siapa sih yang gak suka, apalagi kalau anda sudah menikah, 20 tahun, 30 tahun, 45 tahun. Dan pasangan suara masih terus orang yang ini suara, bisa komunikasi dengan sentuhan fisik sama suara. Bukankah itu hal yang menyenangkan dalam pernikahan. Sementara yang lain lagi, Bapak Ibu surah sekalian, banyak orang tua, banyak anak-anak itu suka sekali. Dan membutuhkan yang namanya sentuhan fisik dari orang yang mereka kasihi. Bapak Ibu surah sekalian, kalau kita punya anak, research membuktikan gini. Banyak anak dan orang tua, ditemukan lebih sehat ketika mereka mendapatkan ini, sentuhan fisik dari keluarganya. Contoh, jangan anda pikir yang butuh sentuhan fisik cuma anak-anak loh. Banyak anak-anak yang butuh. Sementara orang tuanya gini, enggak, 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 gitu. Tuh, makan, sekolah, les, tidur. Tapi dia enggak pernah sentuh belai. Ternyata research mengatakan, banyak anak makin dibelai, makin dipeluk, dirangkul, bahkan dicium oleh orang tuanya. Membuat anak itu lebih sehat daripada anak pada umumnya. Menariknya, orang lansia pun juga ngalamin hal yang sama. Tahu enggak, surah? Kadang kita pikir, wuh, udah lah papi itu biarin, biasa. Beliin makanan, telepon mbak. Mbak, papi udah kasih makan belum? Sip, tutup. Padahal surah maksud, lansia kebanyakan ternyata butuh apa? Sentuhan fisik. Sampai research bisa ngomong, orang lansia, ketika anaknya datang, hanya untuk apa? Rangkul. Kasih sentuhan. Belayan kepada orang tuanya. Kasih ciuman di pipinya. Seperti lambang cinta anaknya. Orang tua itu lebih happy dan lebih sehat daripada yang lainnya. Karena apa, surah? Bahasa kasih mereka itu adalah sentuhan fisik. Nah sehingga kita enggak bisa pukul rata semua orang tua. Orang tuamu diapain? Oh ya, kalau sudah umur 75 ya mau diapain? Sudian suster, kasih makan, kasih mobil, enggak beres. Kita harus kerja gitu. Sementara ada anak-anak yang lain menyadari. Enggak, orang tua saya enggak cukup itu. Yang mereka butuhkan bukan kiriman makan. Yang mereka butuhkan itu waktu saya dan ketika saya ada di samping yang merangkul dan membelah dia. Itu yang orang tua saya butuhkan. Sudah seringkali kita sebagai anak, kita enggak nyadarin loh bahasa kasih orang tua. Sebagai anak seringkali kita cuma menuntut orang tua harus tahu bahasa kasih kita. Right? Tapi sebagai orang tua seringkali deep down dalam hati mereka. Mereka juga terakhir loh. Saya ini juga manusia yang punya bahasa kasih. At least kasih waktu. At least kirimin sesuatu. At least rangkul dong. Atau belai dong. Atau kata-kata yang membangun. Semua orang tua pun punya bahasa kasih ini yang deep down dalam hati mereka. They need it and they want it dalam kehidupan mereka. So kita perlu, karena apa? Ketika Yesus, ketika Yesus pun ada di dunia ini. Dia mempelajari bahasa kasih tentang sentuhan fisik. So kita mau tahu, di zaman Tuhan Yesus. Pria itu selalu menaruh anak-anak dan wanita itu di level rendah. Betul? Itu kebudayaan waktu itu. Tapi menarik gak waktu Yesus lihat anak-anak. Justru Yesus dudukkan mereka pangku, mereka lalu rangkul anak-anak ini. That moment is a life changing moment buat anak-anak itu. Karena Yesus tahu ada banyak orang yang butuh bahasa kasihnya, sentuhan fisik. Sampai ada murid Yesus yang namanya Yohanes. Itu murid yang bisa bersandar kepada Yesus. Bersandar itu artinya apa? Dia merasa comfortable, dia merasa nyaman, dia bisa sendenan sama gurunya. Karena apa? Yesus izinkan karena banyak orang di sekitarnya itu membutuhkan bahasa kasih yang namanya sentuhan fisik. Oleh sebab itu Bapak Ibu sudah sekalian, challenge-nya buat kita. Tahun lalu kita udah bahas ini, apakah sampai hari ini kita masih melakukannya? Tahun lalu kita udah bahas ini, apakah sampai hari ini kita masih merenungkannya? Merenungkannya, lalu kita mulai ngeliat orang tua saya bahasa kasihnya apa? Anak-anak kita bahasa kasihnya apa? Saudara-saudara saya bahasa kasihnya apa? Yang lain udah gak telponan, udah gak pernah ngomongan. Sementara di sekitar kita, kita perlu membangun positive relationship. Salah satu kuncinya adalah ini, pelajari bahasa kasih mereka. Termasuk kepada pasangan saudara, apakah saudara sudah tanya? Apakah saudara sudah pelajari bahasa kasih pasangan kita? Jangan sampai hari ini gak keluar and nothing change dalam kehidupan saudara. Tapi saya berdoa ketika kita bisa mempraktekan bahasa kasih ini kepada keluarga kita. Dimulai dari saudara kita, pasangan kita, orang tua kita, mertua atau menantu kita dan lain sebagainya. Kita sedang membangun lingkungan yang lebih positif, lebih energetik. Nama Tuhan dipermuliakan dari hidup kita. Seolah-olah satu challenge ini perlu kita pikirin. Sehingga bagaimana menjadi pelaku firman di area bahasa kasih. Bagaimana menjadi pelaku firman di area bahasa kasih yang A adalah ini. Be transformed. Alamilah perubahan. Roma fasal yang ke-12 ayat yang ke-2. Berkata tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Be transformed by the renewing of your mind. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Si Tuhan nunjukin sama kita, salah satu cara kita ngalamin perubahan hidup dan tindakan adalah perubahan pikiran. Makanya dia bilang, be transformed by the renewing of your mind. Berubahlah oleh cara berpikirmu terlebih dahulu. Jangan sampai anda di tempat ini, anda sudah dengar ini, anda masih berpikir ini. Ah, gak usah gitu-gitu lah, malu-maluin aja, udah tua kok gitu-gitu. Atau jangan sampai anda duduk di tempat ini lalu anda ngomongin, ah, ya itu kan teori lah ya, itu kan ya, it's good preaching lah, ya good thinking lah, dan lain sebagainya lah. Yaudah lah, ntar pulang ya, ya dilihat lah kalau bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak. You're not changing, you're not being transformed. Tapi perubahan pikiran adalah gini, ketika anda dengerin, anda gak gini, oh, mau berubah. Tapi lalu anda ngomong gini, ya apa ya mau berubah, malu lah. Kayaknya habis denger korban langsung berubah-berubah, langsung ngomong, aku sayang kamu, aku sayang kamu, ntar aku diketawain. Atau kalau enggak, mau gandeng-gandeng, gandeng-gandeng, ntar kalau sampai suami saya bilang gini, kayak anak kecil aja. Saya ntar mau gimana gitu loh. Soalnya, you have to change. Be transformed by the renewing of your mind. Alamilah perubahan dengan apa, cara berpikir kita. Apa sih bedanya antara transforming dengan confirming. Confirming itu kita mau menjadi seseorang atau mau menjadi sesuatu. Contoh, seorang ya. Wah saya kepingin loh kayak orang Korea. Dandan udah kayak Korea. Di apain udah kayak Korea. Tapi dalamnya kan Indo bro. Betul gak, seorang? Mana bisa anak, hangjung, 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 gak bisa. Di apa-apain tetap dalamnya kita itu apa? Indo. Itu namanya confirming. Oh we want to be so Korean. Kalau foto harus pakai Samsung nih sekarang. Karena filternya bagus. Wajahnya bisa gimana gitu loh kulitnya. Sampai saya pikir ini kok bukan saya ya. Tapi tetap confirming itu kita cuma mau menjadi seseorang atau sesuatu. Dan dalamnya gak ngalami perubahan. But transforming adalah ini loh suara. Mengalami perubahan kondisi, fungsi, alami, karakter dan kepribadian kita. Itu transforming. Confirming berhubungan dengan perilaku. Transforming berhubungan dengan karakter dan dalamnya kita. Confirming itu dari luar ke dalam. We can dress like the Korean people. Kita bisa penampilan seperti Korean people. Tapi transforming itu dari dalamnya keluar. Transforming itu dari dalamnya keluar. Perubahan hidup. Confirming adalah sesuatu yang kita lakukan kepada diri kita. Tapi transforming adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. He's changing you. He's changing us. Dari dalam keluar. Nah Allah sahabat itu kalau dia mengubah kehidupan kita. Tuhan gak merubahnya dengan hanya tindakan aja yang berubah. Dia mau pikiran kita berubah. Karena Amsal 23 ayat 7 berkata. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah iya. Apa yang anda pikir tentang saudara demikianlah kehidupan kita nantinya. So if you're thinking, changing in your thinking. Maka ketika anda harus berhadapan dengan mengaplikasikan bahasa kasih. Anda akan punya kerinduan. I want to be blessing. Saya kepingin berubah. Cara saya treating pasangan saya harus berubah. Cara saya memperlakukan saudara saya harus berubah. Cara saya memperlakukan orang tua saya harus berubah. Cara saya memperlakukan mertua saya harus berubah. Cara saya memperlakukan menantu saya harus berubah. Cara saya memperlakukan impar saya harus berubah. You are being transformed By the renewing of your mind Tuhan gak hanya Kepingin kita Spiritually healthy Mentally healthy Physically healthy Emotionally healthy Financially healthy Relationally healthy How? When we learn to think differently Then you will begin to live differently Kalau kita Mau mulai berpikir berbeda Maka anda juga akan mulai Hidup berbeda Selagi kita belajar cara berpikir Tuhan, maka kita akan Mulai belajar cara hidupnya Tuhan, dia transformasikan Dalam kehidupan kita Kita kalau beli obat Ada obat yang generic, ada obat yang Resep betulnya Ada yang generic, ada yang resep yang Spesial, yang powerful Mahal Nah seringkali kalau kita punya goal Dalam area relationship kita Seringkali generic Kalau financial kita bisa ngomong 5M Ya kan? Spesifik Tapi kalau soal relational Kita generic Kita ngomong gini Ya Tuhan Saya kepengen hubungan saya bahagia Amen Atau yang lain ngomong gini Tuhan Saya kepengen jadi pria yang lebih baik Yang lebih baik itu apanya Kita perlu ngomong sama Tuhan Itu terlalu generic Kita perlu ngomong sama Tuhan Saya mau menjadi pelaku firman bahasa kasih Supaya saya belajar mengasihi Dan boleh menjadi bergabung orang-orang yang ada di sekitar saya Itu yang harus kita lakukan Nah yang kedua Bapak-Ibu Sudah sekalian Yang kedua Kalau yang pertama Be transform Alami perubahan hidup Yang kedua adalah ini Pelajari bahasa kasih anggota keluarga Atau pasangan kita Pelajari Banyak diantara kita Hari ini anda datang Di tempat ibadah ini Anda dengar tentang bahasa kasih Saya gak tau dengan suara Kira-kira anda bertanya-tanya gak Pasangan saya itu bahasa kasihnya apa Ada yang berpikir seperti itu suara Nah kalau anda berpikir seperti itu Kemungkinan anda sama seperti kita Yang lainnya Allsabtu di dalam warta saudara Kita meninggalkan ini suara Sebuah kartu Kartu ini Tolong anda ambil Setiap orang siang hari ini Saya kepingin kasih Satu menit aja Untuk bisa ngisi Bahasa kasih diri anda itu apa Karena seringkali gini Pria Itu gak bisa ngutarain keinginannya Kodanya apa suara Ngamuk Marah Ngamuk-ngamuk terus apa Apa ini gitu Dia gak bisa ngutarain Keinginannya Orang perempuan juga gitu Dia punya keinginan Dia gak sampein Pakai kode Kodenya buat orang laki 15 digit Men Gak hafal Betul gak Betul gak saudara Ya apa Pien Mecanon ini Kodenya 15 digit Kalau gak pecah-pecah Gak beres-beres Simple way Ada kertas Setiap orang anda tulis Bahasa kasih saudara Jangan biarkan Suami saudara Dalam kondisi yang gak terus Menyenangkan Hanya karena dia gak bisa ngerti Keinginan saudara Jangan biarkan istri saudara Dalam kondisi yang gak menyenangkan Hanya karena dia gak bisa ngerti Keinginan saudara Dalam hitung yang ketiga Ketika anda sepegang Kertas ini Saya ingin kasih satu menit Tulis bahasa kasih saudara Apakah itu Bahasa kasih saudara Kata apresiatif Atau pujian Ataukah bahasa kasih saudara itu Bantuan Acts of service Apakah bahasa kasih saudara itu Receiving gifts Apakah bahasa kasih saudara itu Quality time Waktu Apakah bahasa kasih saudara itu Sentuhan fisik Physical touch Anda tulis disana Dari yang paling utama dulu Dan izinkan Keluarga kita tahu Bagaimana cara memberkati saudara Dalam hitung yang ketiga Satu Dua Tiga Anda boleh isi Setiap orang yang bisa mengenal Bahasa kasih dirinya Dia bisa mengkomunikasikan Keinginannya Because when you understand About yourself Then you can learn To understand other people Betul saudara So you need to write this down Anda perlu tulis ini Dalam satu menit Pria anda tulis Wanita anda tulis Anda belum menikah pun Anda perlu tulis Apa bahasa kasih saudara Buat anda yang sudah menulis Bapak ibu saudara sekalian Anda boleh kasih Hari ini juga Kepada pasangan saudara Lalu anda bilang gini Saya titip hati saya Sama kamu ya Wah Iya dong Ini udah kuncinya Ke hati saudara Anda bilang Baik-baik Saya titip hati saya Sama kamu ya Tolong jagain hati saya Baik-baik Oke yang ketiga Bapak ibu saudara sekalian Kalau anda udah pelajari Bahasa kasih Anggota keluarga Atau pasangan saudara Yang ketiga Yang harus kita lakukan Adalah ini Last one Serve your family With heart Serve your family With heart Layanilah keluarga kita Dengan hati Bukan dengan feeling Feeling up and down Tapi ketika kita Melayani dengan hati Yang dirubahkan oleh Tuhan Diperbarui oleh Tuhan Di dalam hati itu Ada visi yang besar Bagi keluarga Ada tujuan Ada commitment Ada loyalitas Ada konsistensi Ada motivasi yang baik Untuk terus menjadi Lebih baik dan lebih baik Nama Tuhan Dipermulihkan Lihat hidup kita Kalau seorang diberkati Boleh kasih tepuk tangan Yang luar biasa Bapak Tuhan kita Boleh pejamkan mata kita Bersama-sama